Peska terjadinya teror bom di depan gereja katedral Makassar, petugas gabungan dari Polres Sumedang dan Kodim 0610 Sumedang, gencar melakukan patroli skala besar dengan mendatangi satu persatu gereja yang ada di wilayah Sumedang, Jawa Barat. Tujuan operasi tersebut yakni untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan pengurus gereja dalam melakukan peribadatan. Petugas gabungan dari unsur TNI dan Polri Kabupaten Sumedang menggelar patroli skala besar dengan mendatangi satu persatu gereja yang ada di wilayah Kabupaten Sumedang pasca terjadinya bom bunuh diri di depan gereja katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Kapolres Sumedang AKBP Eko Prasetyo Rubianto mengatakan patroli skala besar ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat agar tidak panik pasca terjadinya peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di depan gereja katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Tercatat ada 17 gereja yang berada di wilayah hukum Polres Sumedang yang didatangi petugas. AKBP Eko Prasetyo Rubianto menegaskan pihaknya tidak akan memberi toleransi bagi siapapun yang mencoba mengganggu kerukunan umat beragama di negara Kesatuan Republik Indonesia. Pagi ini kegiatan kami Polres Sumedang adalah patroli skala besar kali ini dengan tujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat Sumedang khususnya berkait dengan peristiwa yang terjadi di Makassar tentunya kami ingin menyampaikan pesan bahwa kerukunan umat beragama di Jawa Barat itu tidak terganggu dengan adanya peristiwa di Makassar dan sekaligus kami juga menyampaikan pesan bahwa siapa saja yang mengganggu keamanan dan kecertiban di Sumedang akan berhadapan dengan kami aparat TNI Polri di Polres Sumedang dan Kodim 610 Sumedang. Kapolres Sumedang meminta masyarakat khususnya masyarakat Sumedang untuk tidak panik karena pihaknya bersama TNI dan instansi lainnya akan berusaha menjaga keamanan di wilayah Kabupaten Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV